24.000 ton bantuan sosial beras sejahtera atau Bansos Rastra siap disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah Berdasar data yang dilakukan oleh Kemensos di Jawa Tengah ada 2.347.680 keluarga penerima manfaat yang nantinya mendapatkan Bansos Rastra Yang mana masing-masing KPM akan menerima beras berkualitas medium sebanyak 10 kg secara gratis Hal tersebut diungkapkan Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Tengah Joni Nur Asari saat meluncurkan Bansos Rastra untuk Kabupaten Kendal di gudang Bulog Mangkang Kulon, Kota Semarang Harapannya program Bansos Rastra yang diprogramkan oleh pemerintah tersebut bisa bermanfaat untuk membantu dan mengurangi kemiskinan di daerah setempat Serta menjaga stabilitas harga pangat Nah ini kita sudah mulai, 2 hari yang lalu kita mulai dari Latang, kemudian kemarin ke Malang, hari ini di Kendal dan di Sukoharjo Sukoharjo juga sudah mulai, nah pokoknya nanti di daerah-daerah atau kabupaten yang sudah siap ya kita segera akan salurkan Joni menambahkan stok beras bulog di Jawa Tengah aman hingga bulan April 2018 atau hingga panen raya Sigi Nugroho, Simpang Lima TV, melaporkan